Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya guys nah kali ini saya akan membagikan lagi video yang sangat bermanfaat guys jadi ada permintaan bang bagaimana kalau lampu biasa diganti warnanya menjadi warna-warni ini gitu ya permintaannya jadi kali ini saya akan merubah warna lampu ini ini lampu biasa ya merek piolin lampu Cina 5 watt dengan warna standar lampu ya warna putih seperti ini coba kita lihat jadi warnanya seperti ini warna-warna lampu normal biasa ya guys Oke jadi kita akan upgrade si warna lampu ini menjadi warna-warni guys biar agak bagus gitu buat ditaruh di kamar ya guys Oke coba kita lihat dulu dalamnya tuh seperti ini guys nah ini chipletnya ya chipletnya lampu ini menggunakan eh 3 volt satu bijinya itu dan dia menggunakan 10 pieces chiplet jadi kita akan mengganti semua chiplet chiplet ini dengan lampu led warna guys nah seperti ini aduh murah guys nah ini lampu chipletnya akan ganti menggunakan ini guys ini lampunya yang tiga warna guys jadi kalian bisa menggantinya sesuai selera ya jadi ada yang dua warna merah sama biru atau ama hijau ya sedangkan yang ini yang tiga warna ini putih Hai biru merah hijau ya dia jatuhnya kedip-kedip ini harga perpisisnya itu kalau beli online itu 500 rupiah tapi kalau beli langsung di toko superpat harganya 1000 rupiah guys per pisis ini Oke jadi bisa diganti sesuai selera kalian ya pingin yang seperti apa kedipnya dan pingin yang berapa warna guys Oke kita coba ganti ini terlebih dahulu guys Oke pertama kita harus mencopot dulu ininya seperti ini nah kita copotin dulu guys Hai Oke guys seperti ini Hai nah ininya juga harus kita copotkan dulu biar memudahkan kita dalam melepaskan mata chipletnya guys ya Oke ini kita nanti inget-inget-inget aja untuk pemasangannya bila perlu teman-teman dipotok terlebih dahulu ya awalnya dan nanti biar tidak lupa dalam pemasangan lagi guys nah seperti ini tinggal seperti ini ya guys jadi kita lebih memudahkan untuk mencopot lednya guys Oke kita coba copot untuk chipletnya Nah untuk melepasnya saya menggunakan ini alat biasa rangkitan pembuatan saya ya ini kalau kalian baru melihat video ini pembuatan ini ada di video saya sebelumnya silahkan tinggal cek aja kalian cek di video saya guys ya yang ini atau kalian bisa juga menggunakan setrika untuk melepas chipletnya guys Oke kita coba lepas terlebih dahulu guys saya zoom biar jelas ya Nah seperti ini oke kita tempel aja disini nah seperti ini guys oke nah seperti ini tidak usah lama-lama juga wah ini langsung ya disini terlalu panas ini terlalu panas guys nah seperti ini dan kita langsung aja copotin ambilin mata lednya ya seperti ini nah mudah sekali ya guys untuk melepas chipletnya oke jangan panas 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 nah nah sangat mudah sekali guys untuk melepas mata lednya oh guys wah udah kayak ngambil apaan ya nah guys seperti ini ya untuk mata lednya setelah diambil guys oke bersih ya oke bersih ya cukup mudah menggunakan alat pelepas chiplet ini guys ini hasil rakitan saya sendiri ya oke seperti ini kita tunggu dingin terlebih dahulu guys untuk ini untuk nodanya kalian bisa bersihkan menggunakan thinner guys biar bener-bener bersih lagi oke dan kinclong guys nah thinner biasa ya thinner buat chat guys oke saya coba bersihkan terlebih dahulu guys seperti ini oke dan digosok aja guys disininya lihat nodanya rontok guys dan kinclong seperti semula guys oke oke jangan lupa dielap guys oke seperti ini setelah dibersihkan menggunakan thinner nah sekarang kita ke tahap selanjutnya guys tahap selanjutnya kita kita potongin dulu ini biar memudahkan dalam pemasangan ya ini kan terlalu panjang kita potong aja disini dipas garis ini ya biar nggak terlalu panjang guys oke saya coba potong terlebih dahulu guys seperti ini nah seperti ini nah oke kita potongin dulu semuanya guys nah seperti ini guys setelah dipotongin kakinya jadi lebih pendek ya nah sekarang biar memudahkan masang dalam PCB nya pertama kita kasih timah terlebih dahulu di ujung-ujung kakinya biar memudahkan dalam pemasangannya guys ya oke sekarang kita kasih timah terlebih dahulu guys oke nah seperti ini 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 semua alat rakitan sendiri guys oke kita kasih timah terlebih dahulu agar memudahkan kita nanti dalam pemasangan dalam PCB nya guys ya nah guys seperti ini ya setelah setelah kita kasih timah ujung-ujungnya jadinya seperti ini guys ya ini timahnya jadi memudahkan kita dalam pemasangan nantinya di PCB guys oke tahap selanjutnya nah disini PCB nya juga kita kasih timah terlebih dahulu guys ya agar memudahkan kita memasangnya guys tapi sebelumnya takutnya nanti tidak terlihat cara memasangnya seperti ini guys ya cara memasang lednya coba perhatikan di PCB ada bagian besar dan ada bagian kecil guys coba perhatikan ya ini bagian besar dan ini bagian kecil sama besar kecil besar kecil yang besar adalah sebagai min atau negatif dan yang kecil adalah sebagai kutu positif guys oke paham ya jadi yang gede adalah sebagai min dan yang kecil adalah sebagai positif atau plus oke di lampu nah di lampu coba perhatikan di lampu juga sama ada yang bagian besar dan ada yang bagian kecil jadi yang bagian besar adalah negatif dan yang bagian kecil adalah positif ya guys jadi masangnya tidak boleh terbalik kalau terbalik nantinya tidak akan menyala guys oke berarti ini besar ke besar ke kecil ke kecil ya oke kita kasih timah dulu disininya agar memudahkan kita dalam pemasangannya guys nah seperti ini ya saya kasih timah terlebih dahulu guys istilahnya itu ditebelin oke seperti ini setelah di kasih timah dan sekarang kita pasang led ini ke PCB ya ingat pasangnya tidak boleh kebalik yang bagian besar yang bagian besar ke bagian besar PCB dan yang bagian kecil ke bagian kecil ya guys oke nah seperti ini ya coba perhatikan aduh coba perhatikan nih seperti ini ya besar ke besar ke kecil ke kecil guys oke paham ya oke saya coba solder oke seperti ini guys nah sudah nyambung satu oke kita coba pasang dulu semuanya nah seperti ini guys setelah dipasang untuk mata lednya nah ini agak miring-miring nanti kalian tinggal rapihkan aja guys ya oke sekarang kita pasang kabar-kabarnya kapasitornya dan kapasitornya seperti semula guys ini kapasitornya yang penting masang ini ya enggak boleh terbalik untuk masang kapasitor di sini ada bagian putih strip putih ya dan ada yang bagian polos untuk yang bagian putih adalah sebagai negatif dan yang polos adalah positif di sini juga ada sudah sudah ada tandanya ya positif dan ini polos berarti ini positif dan ini negatif oke kita pasang guys nah ini kapasitornya di sini dan untuk milar untuk milar dia masangnya kebalik juga tidak apa-apa guys ya alias bebas karena tidak ada plus min nah seperti ini guys oke kita coba solder guys ini untuk kapasitornya dan ini untuk milarnya guys ya nah seperti ini untuk kapasitor dan milarnya sudah terpasang seperti semula ya sekarang tinggal masang kabel ini nah disini itu ada tulisan L dan N ini N ini L ya guys jadi yang L pasang yang kabel ini ke kepala ya ke kepala ini sedangkan yang N yang ini pasang yang kabel ke pinggir ini guys oke kita coba pasang terlebih dahulu nah seperti ini guys untuk ininya kita bongkar menggunakan karet ban seperti ini pakai tangan itu nggak bisa guys susah banget guys nah seperti ini kita menggunakan karet ban coba perhatikan karet ban oh langsung bisa guys ya oke kita coba pasang lagi guys nah seperti ini guys oke kita pasang ya ingat ya yang L ke atas ini sedangkan yang N ke pinggir ini guys nah ini yang N ke sini nah seperti ini tinggal diputar aja oh mudah kan guys sekarang kita pasang yang kepalanya guys sekarang kita pasang yang kepalanya guys nah seperti ini cukup mudah ya ini nanti kalau miring-miring tinggal kalian benerin aja lurusin oke kita coba guys nah seperti ini ini masih miring-miring ya nanti kalian tinggal luruskan aja guys oke kita coba apakah ini bisa menyala ini tadi warnanya putih setelah kita ganti menggunakan led tiga warna coba perhatikan guys Bismillahirrohmanirrohim nah nyala guys nah nyala guys nyala ya oke ntar dulu lampunya saya matikan terlebih dahulu guys nah seperti ini guys jadinya guys nah ya klip-klip seperti ini sangat cantik guys ini buat di kamar nah kalau di deketin itu seperti ini guys jadinya guys tuh ya keluar warna tiga warna dan dia berubah-ubah ya untuk warnanya aduh mantap guys oke guys jadi berhasil ya diganti warnanya menjadi tiga warna asalnya warna lampu ini putih sekarang menjadi warna-warni guys seperti ini oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mantap terima kasih terima kasih terima kasih